Mukaimah ya pengantar itu sendiri. Pengantar ini bertolak. Bermula dari ayat Al-Quran. Agama yang benar di sisi Allah. Al-Imran 19. Innad din. Indallahil Islam. Betapapun enggak melihat tafsir, ini memberikan informasi. Kalau kacamata balapah. Apa informasinya? Ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang boleh jadi memasarkan. Agama bukan cuma Islam. Utamanya ya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kan ada Yahudi, ada agama Nasrani, itu bisa ditangkap. Latar belakang, kenapa Allah bilang, menegaskan pakai satu tauqid. innad dinah indallahil Islam. Sesungguhnya, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Baru kemudian masuk. itu kalau dijelaskan Adin Panjahal. Ini diambil dari hadis Ibn Umar. Eh, Ibn Umar. Umar bin Khattab. Yang populer. ketika duduk bersama para sahabat, juga Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang berpakaian putih, laki-laki, rambut hitam, panjang, tak ada bekas langkah menuju dia. Yang cerita singkatnya ternyata Jibril. Duduk dengkulnya rapat dengan dengkul Nabi. Bahkan tangannya itu memegang paha Nabi. Sehingga oleh sekelompok saudara-saudara kita dijadikan sebagai dasar akhlak belajar kepada guru. Yaitu saudara-saudara kita yang tergolong disebut jamaah tablik. Kalau ada seorang alim lagi bayan, mereka kumpul dekat-dekat. Itu yang sunnah. Tapi kemudian ditepis oleh COVID. Jangan rapat-rapat. Itu kurang enggak. Malaikat Jibril yang berupa seorang laki-laki bertanya. Pertama tentang iman. Terus dijawab. Antas bukan iman itu yang kemudian disebut sebagai rukun iman. Habis selesai Nabi menjawab eh dia bilang engkau benar. Sahabat pada bingung. Tanya lagi apa itu Islam? Yang terakhir tanya lagi apa itu ihsan? Anta mudallah ka'anda katara fa'ilam takut para para ulama menganalisis ini sebagai rukun agama. Artinya kita dianggap baru benar beragama kalau memiliki iman memiliki Islam memiliki ihsan dimana iman dilihat isinya maka digolongkan kepada akidah. Akidah artinya keyakinan. Iman adalah keyakinan. Bukan cuma sekedar percaya tetapi yakin sekali karena yakin sekali dan harus diyakini disebut akidah. Nanti kita bahas pada poin akidah. Jawaban Nabi atas pertanyaan apa itu Islam ternyata diamati oleh para ulama isinya ibadah. Ibadah itu syariah. Syariah itu syari syari sudirman. Syari mas mansur jalan. Kalau mau sampai kepada Allah jalannya apa ya ibadah. Baik mahboh maupun tidak. Oleh karena itu ulama membahasakannya pertanyaan Jibril itu apa Islam isinya adalah ibadah dikategorikan disebut sebagai syariah. Terus ihsan berdasarkan isi dari ihsan sebagai jawaban atas pertanyaan Jibril maka dibahasakan dengan akhul. Baru dianggap beragama kalau kita punya keyakinan berkeyakinan terus menjalankan ibadah terus membuahkan akhul. Maka para ulama selanjutnya membahasakan mengumpamakan beragama itu ibarat pohon. Harus ada akar. Bisa dibilang pohon tanpa akar. Kalau akar doang gak bisa dibilang pohon. Harus ada batang. Tentu dedaunan. Dan apa artinya ada akar ada batang tapi tak berbuah. Oleh karena itu akhlak adalah buah. Nah inilah yang kemudian dibahasakan dengan rukun agama. Ada si A. Saya beragama kan yang penting yakin. Maka ibarat pohon akar doang. tak ada batang apalagi buah. Ada lagi si B. Yang penting kan sholat. Dakat puasa. Akidah gak penting. Banyak orang yang seperti itu. Ibarat pohon batang doang. Gak ada akarnya. Sementara si C. Kan yang penting buah. Yang penting bersikap baik, berakhlak baik, kemudian berjiwa sosial. Akidah gak penting. Apapun agama banyak apa tidak. Agama gak penting. Yang penting dia peduli kepada sesama. Itu adalah sebuah kebaikan. Ibarat pohon buah doang. Bisa diterima. Itu buah. Enak dimakan. maka yang seperti itu ibarat buah. Buah bukan buah beneran, buah plastik. Sehingga ini memberikan informasi kuat ketika kita ingin melihat sosok seseorang beragama apa tidak. Kalau akarnya duren, batangnya duren, maka buahnya duren. Kalau akarnya akidahnya Islam, maka batangnya, syariatnya, ibadahnya ya Islam dong. Maka buahnya juga Islam, akhlaknya juga Islam. Berapa banyak fenomena di tengah masyarakat akidahnya Islam. Tapi giliran ibadah campuran aduk. Apalagi sudah terang-terangan disebut sebagai Islam titik-titik. Ya tak? Gimana bisa diperima? Maka yang akarnya Islam, tapi batangnya bukan Islam, campur aduk, boleh dibayangkan buahnya. Buah apa? Kita enggak enak makannya. karena muncul dari batang yang bukan Islam. Itu kurang lebih. Nah mudah-mudahan hal ini memicu, memacu diri kita untuk kalau berakar, akarnya Islam. Batangnya Islam, maka buahnya Islam, akhlaknya Islam. Terakhir ingin dikatakan banyak yang akarnya durian, karena bibitnya durian. Eh, batangnya bukan durian. Batangnya nangka umpapanya. Masih enak. Tapi giliran buah enggak enak. Enggak enak dipandang, enggak enak dinikmati. Itu dia fenomena beragama sekarang. muslim, muslim. Tapi akhlaknya bukan Islam. Banyak apa enggak. Malah mengecam, menghina, tak setuju dengan Islam. Itu kan akhlak. Iya. Mudah-mudahan kita menjadi ibarat pohon akarnya Islam, batangnya juga Islam, buahnya juga Islam. Kalau diperas dari sekian rukun agama yang ada, yang paling pertama dan utama adalah buah. Persis seperti seseorang menanam tumbuhan, itu yang diharapkan buah. Maka atas dasar itulah boleh jadi Nabi menjadi bersabda tugasku satu, memperbaiki buah, memperbaiki akhlak. Akhlak itu tak lain adalah sikap. Sikap akhlak ini. Dari sekian sikap yang banyak, sikap yang pertama dan utama adalah sikap kepada Allah. Apa itu memposisikan Allah sesuai dengan statusnya, fungsinya yaitu Tuhan. Itu akhlak yang pertama. Maka yang dibawa oleh Nabi adalah akhlak. Apa itu? La ilaha illallah. Itu akhlak. Puncaknya akhlak. Maka saat sholat bagian dari pengamalan la ilaha illallah. Saat berinteraksi kepada sesama apapun profesinya, dimanapun dia berada, itu adalah pengamalan la ilaha illallah. Harus membawa la ilaha illallah. sebagai politikus kah? Sebagai bisnismen kah? Sebagai budayawan kah? Sebagai kepala ibu bapak rumah tangga? Semuanya haruslah itu dia akhlak. Boleh jadiin nama bu istu li utam mimah makar rimel akh baru berikutnya apa itu akhidah? Penelusannya lewat bahasa. akhidah 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 masdar alawazni fa'ilah ada alawazni rohilah itu juga masdar. Ketemu akhidah dari akhidah akhidah itu sendiri artinya banyak. Pertama mengikat kedua berjanji bertransaksi ruwet akhidah fil ukon ruwet akan udah jadi bahasa Indonesia ketika seseorang masuk Islam dibimbing bersahadat dengan salaman dalam konteks budaya kekinian maka pada saat itu dia sedang berakat dia sedang bertransaksi dia sedang berjanji lalu mengucap ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah maknanya aku berjanji mulai mulai saat ini detik ini aku siap taat kepada perintahmu dan laranganmu gitu sama dan sebangun ketika nikah yang disebut dengan akan itu transaksi itu janji mulai detik ini aku siap melaksanakan kewajiban sebagai suami terus kalau istri sebagai istri itu kandungan yang didapat pada kata akidah mari kita lihat dalam ayat Al-Quran beberapa ayat yang menyebut kata akan gak lepas gak keluar dari kata janji transaksi ketika orang bersahadat dia sebenarnya sedang bertransaksi ketika berakad nikah dia sedang bertransaksi ketika dia janji dengan orang lain besok sama-sama ketemu itu juga akad masuk janji Al-Ma'idah wahai orang beriman penuhi sempurnakan janji janji bahkan hidup kita dari lahir bahkan sebelum lahir sampai meninggal itu penuh dengan janji penuh dengan janji lalu ketika sebelum lahir itu janji ikrar ikrar adalah janji terus masuk ke rahim ibu diberi lagi janji simpul janji namanya fitrah lahir lahir kemudian datang waktu sholat ini dipanggil kan kita udah janji janji semua belum lagi kepada sesama bagian dari janji yang disebut dalam awfu bil'okun saat menyemblehkah saat sholatkah eh janji harus pakai nama Allah gitu udah gak terlalu panjang lalu kemudian yang kedua kita temukan lagi fil'okun janji supaya ibu sekalian kalau cerita tafsir pesihir itu membaca mantra-mantra disimpul tali tali disimpul terus dia bacain mantra-mantra terus ditiup dia berjanji kepada makhluk yang dimana dia sudah bertransaksi akan saling tolong menolong itu sihir oke kembali ke pokok persoalan bahwa akad artinya janji akad artinya simpul akad artinya ikatan bahkan ukdah ikatan secara eksplisit disebut ini surat apa tadi saya gak catat ini muji ini apa itu terkait orang yang cerai karena kematian boleh dilamar boleh dengan jelas-jelas apa sindiran sindiran kalau masih masa idah tetapi jangan sekali sekali dalam janji yang diberikan akan menikahkan karena belum belum habis masa idahnya itu disebut kata ukdah jangan jangan nikah kalau masih masa idah walaupun cerainya cerai kematian sekedar melihat kata akad yang ada dalam Al-Quran baru berikutnya banyak dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk berfikir bahkan berubahnya diri ini kelompok ini kaum ini bangsa ini dalam ayat yang sudah populer inna Allah la yugayru ma bi kaum hatta yugayru ma bi anfusihim nah saya bantu tulis sebentar ya ayat ini rada penting juga tapi gak sempat ditulis sebentar ya saya ambil saja ini 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 dia ini ro'at ayat 11 berikutnya nah ini bunyinya tidak semua saya bahas Allah punya malaikat malaikat yang bergantian siang malam dari hadapannya belakangnya belakang kita yang selalu menjaga jadi kita dijaga oleh malaikat terkait dengan urusan Allah ini dia inna loha la yugayru ma Allah tidak merubah kita biasanya ma bi kaum nasib nasib seseorang nasib kelompok nasib partai nasib bangsa hatta sampai dia merubah ini fokus kita yang dimaksud A takyudin anamhani itu menafsirkannya akal akal adalah berpikir begini maksudnya ma ini maksudnya hatafkir diberi otak otak bahan baku punya potensi potensi berpikir oleh karena itu yang dimaksud merubah itu merubah pikiran bagaimana yaitu dengan berpikir dalam pikiran bangsa Arab jahiliah Tuhan itu berhala berhala susah dirubah Nabi datang ditukar cara berpikirnya yang Tuhan yang ada dalam pikirannya dengan la ilaha ilallah ketika pikiran itu menjadi sudah berubah sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi maka dipastikan sikap itu berubah itulah dia reformasi adanya dimana pikiran itu di manusia manusia bahasa sekarangnya SDM jadi ayat ini ayat reformasi sasaran tembak reformasi Quran ini adalah pikiran SDM bukan sistem sistem dirubah luar biasa yang bikin manusia tapi manusianya gak dirubah maka penuh dengan atau syarat dengan kepentingan oke jadi saya ulangi Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah apa yang ada di dalam dirinya apa dimaksud adalah al-aklu akal karena dia potensi berfikir akal dirubah bukankah itu memang real di tengah kehidupan masyarakat menjadikan anak tak bisa baca diajarkan membaca yang diajarkan adalah sasaran tembaknya pikiran tadinya gak bisa jadi bisa lembaga pendidikan itu adalah lembaga reformasi apalagi pesantren seolah sadar betul yang tak suka dengan pendidikan Islam diobok obok konsepnya supaya yang masuk tak sesuai dengan Al-Quran oke akal sasaran tembaknya dulu yang ada dalam pikiran si Arab jahili bahwa Tuhan adalah berhala berhala yang disembah ketika menyembah berhala itu adalah sikap sikap yang dipandu oleh yang ada dalam pikiran diganti oleh Rasulullah dengan la ilaha ilallah maka la ilaha ilallah yang ada dalam pikiran masuk mereka paham betul itu yang membimbing sikap dan kemudian sikap adalah akhlak akhlaknya yang tadinya kepada berhala maka berpindah kepada akhlak yang lain setelah didakwah oleh Nabi yaitu kepada Allah bahkan hubungan pikiran dengan sikap itu ibarat dua sisi mata uang seorang dokter bangun tidur maka yang ada dalam pikirannya adalah obat dan terus-terus terkait dengan fungsinya sebagai dokter maka tindakannya persis kayak begitu beda dengan seorang supir angkot bangun tidur yang ada di pikirannya apa dan tindakannya mencerminkan pikiran apalagi di dalam dunia politik kalau pikirannya merah tindakannya pasti merah pikirannya kuning pasti kuning pikirannya hijau pasti tindakannya hijau itu lihat lagi masa kampanye kaos yang dipakai merah menunjukkan pikirannya merah hijau hijau oleh karena itu sasaran tembak reformasi adalah SDM bukan bukan sistem malah tambah korup itu kurang lebih oke kita kembali ke ini tadi adalah dengan berpikir yakni berpikir maksudnya merubah pikiran yang tadinya menyembah berhala diganti dalam pikirannya bahwa Tuhan itu Allah kalau kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik maka masukkan ke dalam pikiran kita ayat-ayat pikiran Islam yang baik-baik kurang lebih begitu mohon maaf penjelasannya baru disini ini sumbernya dari Takyuddin Anabahani dalam bukunya yang berjudul Nizomul Islam apa itu objek berpikir itu apa jadi keruotan berpikir dan solusi akidah masuk akidat ya wakidat jangan salah mikir jadi kata dia objek berpikir harus ditentukan objek berpikir hubungannya dengan potensi yang ada dalam pikiran diberi diberi judul mautu mautu objek sasaran tembak berpikir cuma tiga alam gaib bukan malaikat jin bukan jangan coba mikirin jin itu bukan sasaran tembak berpikir apa tiga itu yang pertama kaun alam semesta kapan adanya siapa yang mengadakan apa tujuan diadakan luar biasa sekali bagaimana yang menciptakan ciptaannya aja luar biasa kurang lebih begitu yang kedua tentang manusia itu sendiri siapa manusia dari mana asal usulnya kenapa ada untuk apa diadakan apa tujuannya dan seterusnya apa statusnya kurang lebih begitu berpikir tidak tentang kaun tidak tentang manusia tapi tentang kehidupan yang hubungannya dengan tema akidah kehidupan yang pertama kehidupan dunia yang sekarang kehidupan dunia yang sekarang maka muncul pertanyaan apa itu hidup siapa yang memberi hidup apa iya hidup itu tak ada yang menciptakan apa tujuan hidup lalu mau kemana apakah hidup ini akan berakhir kurang lebih begitu gambaran berpikir tentang hidup apakah ada kehidupan sebelum kehidupan dunia sebelum kehidupan dunia ada kehidupan apa enggak itu kurang lalu apa hubungannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum kehidupan dunia sebanyak-banyaknya pertanyaan pertanyakan itu dia yang dimaksud objek berpikir dalam rangka merubah oke kita teruskan apa ada kehidupan setelah kehidupan dunia apa hubungannya antara kehidupan setelah kehidupan dunia dengan kehidupan dunia apa ada hubungannya antara kehidupan setelah kehidupan dunia dengan sebelum kehidupan dunia dan apa hubungan antara satu dan lainnya masing-masing terus pertanyaan kesan yang mendasar ketika mencoba mengikuti alur pikiran ini muncul pertanyaan kayak begitu tadi ruwet apa enggak ruwet apa enggak maka jawabnya ruwet ruwet itu kalau divisualisasikan maknanya kayak benang pusut mau mau ngeberesin cari ujungnya susah memberikan informasi ketidakberdayaan akal menyelesaikan persoalan hidup apalagi ketika dihubungkan dengan kehidupan sebelum kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia tentang kehidupan dunia saja luar biasa ruwetnya baru berikutnya nah ini gambarannya surat gambaran kerwetan berfikir ini kehidupan dunia apa hubungannya dengan kehidupan sebelum jangankan hubungannya tentang kehidupan sebelum kehidupan dunia saja kita enggak tahu apalagi hubungannya oke lalu kemudian kehidupan setelah kehidupan dunia jangankan hubungannya apa namanya kehidupan setelah kehidupan dunia saja kita enggak tahu apalagi hubungannya menunjukkan luar biasa ruwet dan ruwet kayak begitu yang dimaksud oh dah baru kemudian saya coba formulasikan dari semuanya apa itu kehidup siapa yang memberi kehidup apa tujuan hidup apakah ada kehidupan sebelum kehidupan dunia yang tadi juga sih ini apakah ada kehidupan setelah kehidupan dunia apa hubungannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum kehidupan dunia dan seterusnya yang tadi sudah berulang ulang akhirnya apa pula hubungan satu sama lain dari kehidupan semua itu cuma ingin menegaskan di satu sisi kita disuruh berpikir untuk memberikan perubahan kepada yang lebih baik pada saat yang sama medan berpikir itu luar biasa runyam ruwet sasaran tembaknya ingin memberi informasi bahwa makna ukdah yang kata dasarnya sama dengan akidah oke berikutnya ini juga masih sifatnya cara berpikir yang apa berulang berulang oke sebentar saya perjelas terus nanti bisa dikembangkan sendiri ya mikir apa aja baru kemudian sebelum ini masih di tengah keruotan dimana akal tak mampu memberikan solusi maka hadir yang memberikan solusi yaitu akidah ini sih sebenarnya runcaknya akidah ya akidah maka akidah yang akan memberikan jalan keluar dari keruotan tadi bagaimana caranya akidah bahwa dibalik keruotan dibalik alam semesta sebagai objek berpikir itu ada penciptanya yaitu Allah ketika kita beriman kepada Allah lewat la ilaha illallah hilang semua keruotan bagaimana itu bisa hilang keruotan oke kita coba lihat hilang keruotan karena ada akidah karena ada akidah apa apa akidahnya itu sini la ilaha illallah itu akidah la ilaha illallah dalam konteks objek berpikir tadi Allah bukan cuma sebagai Tuhan sebagai pencipta khalik itu bedanya Tuhan kita dengan Tuhan mereka Tuhan mereka bukan sebagai pencipta yang tak bisa dibantah Tuhan adalah pencipta bagaimana mungkin dia jadi Tuhan kalau tidak menciptakan bahkan lebih parahnya justru Tuhan yang mereka sembah mereka ciptakan sendiri kan makanya disebut jahiliya bodoh sekali dibalik alam semesta sebagai objek berpikir ada Tuhan yang menciptakan dibalik manusia yang luar biasa rumit ruwet lalu punya berpikir tapi tak mampu menembus tadi ada Tuhan dibalik kehidupan baik kehidupan dunia kehidupan sebelum kehidupan dunia kehidupan setelah kehidupan dunia dan semua yang terjadi dalam kehidupan itu ada Tuhan itu dia akidah akidah yang menyelesaikan semua persoalan boleh kita teruskan ini bagaimana Allah menyampaikan konsep berpikir yang bisa menyelesaikan atau memberi solusi semua keruatan itu diturunkan Al-Quran Al-Quran Bukankah Al-Quran itu cerita yang gaib ketika tak mampu memikirkan menjangkau yang sebelum kehidupan dunia yang setelah kehidupan dunia Al-Quran kasih informasi itu itu kuncinya bahkan lebih dari itu ditambahin oleh Nabi As-Sunnah As-Sunnah maka boleh jadi Nabi bersabda ga sesat kalian selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah apa bukan akidah itu kita terikat dengan Al-Quran kita terikat dengan Sunnah keterikatan itu namanya akidah baru kemudian cerita tentang Al-Quran dan Sunnah cerita tentang Al-Guyum Al-Guyum semua yang gaib bisa dijangkau oleh akal tidak bisa dijangkau oleh akidah kayak apa realnya diinformasikan dalam Al-Quran oleh karena itu betapa penting terkait dengan akidah yang rinciannya insyaallah akan sama-sama kita baca dalam kitab yang namanya Al-Aqidah atau Hawiyah siapa dia poin-poin akidah apa yang menjadi penting diketahui menurut dia dan kita resap kita serap insyaallah udah selesai pengantar wallahualam besoab walhamdu lillahi rabbil alami jika begitu akidah silahkan pak jamal barangkali ada apa mau tanya boleh terima kasih atas pemaparannya baik pak dan ibu jamal baru saja kita simak bersama pemaparan tentang akidah barangkali dari pokok di makadi ada yang bisa ditanyakan atau didiskuskan waktunya dipersilakan kita tunggu lupa edi barangkali tidak ada komen suaranya mati pak masih menyimak pak jamal masih menyimak yang lainnya butati jadi bisa dipahami pengantarnya saya mau tanya kalau tidak tanya silahkan pak suko ya ustad dari penjelasan ustad tadi kelihatannya arah pembicaraan pada area yang sempit yaitu untuk orang-orang Arab jahiliya jadi sesembahan mereka adalah yang bukan pencipta kita tahan dulu pak ya silahkan orang-orang Arab jahiliya memang mempertuankan apa-apa yang bukan pencipta dan kelihatannya ya sempit seperti itu tapi di luar jahili Arab sejak sebelum masai barangkali itu sudah berkembang ilmu-ilmu filsafat jadi bagaimana hubungan mengenai akidah ini untuk memberangus memberangus tidak ya untuk ilmu-ilmu sifat atau memperbaiki ilmu-ilmu filsafat yang telah dicetuskan oleh ahli-ahli filsafat bangsa barat terutama bangsa rumah barangkali Aristoteles dan lain-lain jadi mohon penjelasan yang lebih lepas ke arah sana ada perbedaan antara ilmu dan filsafat ilustrasinya kalau filsafat itu membuka hutan hutan belantara dibuka kalau ilmu itu mengisinya silahkan silahkan kata filsafat aku sudah buka itu hutan mana isi silahkan bertani mau mengambil kekayaan dibaliknya dan seterusnya dan seterusnya yang dibuka yang ada di hutan apa saja ini memberikan informasi bahwa filsafat adalah berpikir tanpa batas ketidak terbatasan berpikir alfarsafat maka para filosof itu menemukan yang namanya Tuhan menemukan cuma bahasanya bukan Tuhan bukan Allah bukan ini bukan itu yang pertama disebut sebab pertama Tuhan disebut sebagai sebab pertama ada aja alam semesta gak ada namanya menciptakan sebutan mereka tentang Tuhan itu bahasa lainnya yaitu Sang Prima Kausa sebab pertama gak menyebut Tuhan diteruskan berpikir mengikuti filsafat kayak begini maka ada sementara apa namanya orang menyebutnya para filosof itu juga adalah nabi kenapa karena berpikirnya dia menemukan Tuhan Tuhan lah kan itu karena itu adalah kesimpulan akal bisa jadi antara akal yang satu dan yang lainnya berbeda-beda sekaligus disimpulkan menunjukkan kelemahan akal maka Allah turunkan nabi dalam rangka agar tidak sesat menemui mendapatkan Tuhan nabi diberi wahyu kitab suci dan sejak nabi adam sudah dititah bahwa agama itu islam sistem hidup sistem berpikir sistem yang lain-lainnya yang paling benar di sisinya adalah islam itu ya oke filsafat itu berpetualang menemukan tapi yang ditemukan oleh berpikir radikal seperti pala filosof itu kan relatif relatif belum tentu benar ya atau tidak atas dasar itu maka Allah menjadi berkepentingan untuk memberikan informasi yang benar caranya bagaimana diangkat salah seorang diantara mereka sendiri sebagai nabi nabi diberi wahyu nabi diberi kitab suci akhirnya sampai kepada pesan nabi yang tadi disebutkan kalau berpikir filosof itu berpotensi sesat maka dalam rangka antisipasi nabi berpesan kepada kita sekarang ini aku tinggalkan dua perkara kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh jadi landasan berpikir kita cerita tentang apa saja agar tidak sesat yaitu sesuai yang dipesankan oleh nabi al-quran maka surat Ali Imran tadi berbunyi inda dina inda lohi islam din itu artinya banyak yang saya ingat ada empat pertama din itu artinya sulto gamah din sulto artinya kekuatan ketika ngantuk luar biasa tidur lambat azan subuh berkumandang bangkit ke kamar kecil berangkat ke masjid pertanyaan kekuatan apa itu yang mendorong nah itu dia din jawabnya din yang kedua artinya balasan karena din adalah ajaran ajarannya mengandung konsep balasan baik dibalas baik buruk dibalas buruk din yang berikutnya artinya ta'alim ajaran karena memang dalam agama isinya ajaran ajarannya secara garis besar cuma dua perintah larangan perintah larangan baik perintah maupun larangan adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri bukan cuma hidup di dunia tetapi juga di akhir dan yang terakhir din artinya sistem sistem apa sistem hubungan sistem hubungan secara garis besar terbagi dua pertama hubungan kepada kholik pencipta yang melahirkan ibadah maka maknanya ketika sedang beribadah hakikatnya kita sedang berkomunikasi berhubungan dengan Allah kalau ibadah itu secara luas artinya apa saja bukan yang mahboh tapi gair mahboh maka pada saat itu seseorang yang beragama islam dia tak ada detik kecuali sedang berhubungan dengan Allah pedang silaturrahim dengan Allah yang kedua sistem hubungan kepada sesama pertama sesama manusia sesama makhluk makhluk dimaksud manusia binatang tumbuh-tumbuhan benda-benda apa maknanya ajaran islam mengatur bagaimana berhubungan kepada sesama baik seagama maupun beda agama dalam semua aspek kehidupan eh diatur oleh islam bahkan lebih dari itu bagaimana mengatur hubungan kepada binatang ketika kita sedang memberi makan kucing umpamanya itu bagian dari ajaran hubungan yang dititahkan diatur dalam islam bagaimana kepada ketumbuhan bahkan kepada benda-benda benda yang kita miliki sehingga Pak Kure Sahab memberikan ilustrasi Nabi luar biasa hubungan baik dengan pedangnya pada saat-saat tertentu dia ingat lalu merasa ingin ketemu dia cuci pedangnya kalau kita gak usah itulah motor kotor kan kita dituntut untuk membersihkan saat itu itu diatur oleh islam maka ada ajaran bersih itu sebagian dari iman kembali kepada pokok persoalan yang dikemukakan oleh Pak Sukolco yaitu jawabannya hadis Rasulullah berfikir dan objek berfikir kayak tadi tidak semua bisa dijangkau oleh akal apa namanya ruwet apa solusinya akidah iya Allah alam islam ada lagi jadi kesimpulannya akidah itu untuk memperaiki filsafat-filsafat yang sudah ada dari pemikiran manusia zaman dulu di dunia barat jadi oleh karena itu ada kategori-kategori dalam dunia filsafat orang-orang ada filosof muslim ada yang memuslim bahkan berdampak kepada hasil atau produk pikirannya yaitu filsafat ada filsafat islam ada filsafat umum di kalangan filosof muslim saja itu karena petualangan berpikir luar biasa ada debatable si itu termasuk filosof muslim apa bukan ada yang mengkapirkan ada yang tidak mengkapirkan diantaranya ada seorang filosof namanya Ar-Razi bukan Fakhruddin Ar-Razi dia sebenarnya muslim tapi karena produk filsafatnya itu berseberangan dengan akidah maka ada sekelompok orang yang mengkapirkan tidak muslim apa itu pemikirannya kata dia yang kekal itu ada lima kita karena sunnah satu yaitu Allah yang lain binasa tapi basicnya adalah berpikir jelas sekali apa kata dia yang pertama Allah kekal yang kedua ruh ruh kekal ruh dari Allah ditiupkan kepada manusia manusianya mati rohnya mati apa enggak jangankan masuk surga masuk neraka saja rohnya mati apa tidak itu berpikir benar juga gitu iya apa tidak benar juga itu nanti akidah yang menjauh ruh kekal yang kedua yang ketiga kekal itu saya rabang-rabah dulu ini al-madah al-hayullah istilah filsafatnya materi absolut materi absolut apa itu Allah menciptakan ciptaannya semuanya itu material dan materi itu sudah ada sebelum Allah menciptakan sesuatu ayat Quran apa itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan air itu air itu sudah ada sebelum dia menciptakan yang lain maka dia kekal itu kurang lebih yang ke empat waktu mutlak waktu waktu absolut waktu absolut apa itu Allah sebelum menciptakan sesuatu kan dia perlu waktu gitu kurang lebih ini yang kemudian semakin jelas identifikasi sebagai dia bertentangan waktu mutlak waktu mutlak begini ilustrasinya dalam hidup ini kita tak terlepas dari waktu itu waktu mutlak terus janjian kita ketemu di ajwad kata Pak Jamal jam 12 jam 12 waktu belum bukan waktu jam 12 itu waktu adanya dimana didurasi waktu yang mutlak waktu yang mutlak itu yang kekal lalu kiamat waktu masih ada gak ada di neraka waktu ada ada di surga waktu ada kapan habisnya itu waktu maka dia jadi kekal ya nah yang kelima saya agak lupa ruang bukan ruang apa ruang 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 tadi tempat itu belum disebutkan karena biasanya orang melihat ruang dan waktu bisa menembus ruang dan waktu tapi dalam konteks pendapat Ar-Razi itu saya rada samar-samar dia menyebut ruang ada al-waktul mutlak ada al-makanul mutlak ya ini saya ingat tempat jadi ruang pertama Allah kedua ruh ketiga al-makanul mutlak terus yang keempat al-waktul mutlak absolut tempat absolut Allah mau bikin langit kan harus ada tempat nya dulu gitu kurang waktu Allah perlu waktu mutlak seperti ilustrasi tadi nah ini materi al-madah al-ulah materi bahan mutlak sebelum menciptakan sesuatu bahannya sudah ada iya ada lima yang mutlak demikian terkait dengan apa namanya dinamika fakta terkait dengan filsafat dan filosof akhirnya ketika datang al-quran kan enak kita berakidah kepada al-quran maka semua apa yang diinformasikan dalam al-quran karena kita berakidah punya ikatan kepada Allah membuat kita tenang membuat kita tenang ya itulah akidah yang insyaallah nanti akan kita baca sama-sama dalam bukunya al-akidah tahawiyah ada lagi terima kasih sama-sama ini ada pertanyaan tadi dari chat lalu gitu apa bedanya tauhid dengan akhidah oh iya ada pertanyaan ikatan yakinan isinya tauhid isinya tauhid apa itu tauhid tauhid itu dari wahadayi wahid menyatukan Tuhan hanya satu enggak dua bahkan ketika saja dalam sikap hidup kita ini membedakan antara dunia dan akhirat masuk kategori musyri kalau ke kantor urusan dunia ke masjid majlis taklim urusan akhirat kalau ke mekah akhirat kalau ke singapura dunia itu kan namanya mendua kan kalau ke ajwad ajwad itu memantapkan akhidah Pak Edi Pak Edi kurang akhidahnya karena enggak ikut maka dia harus memperkuat nah itu kalau arisan dunia kalau ke majlis taklim akhirat itu namanya menduakan menduakan satu dunia satu akhirat tauhid itu menyatukan satukan ini yang dua satukan tidak ada bedanya dalam akhidah antara ke kantor sama ke masjid antara bangun jembatan sama bangun masjid antara ke singapura dengan hacham dalam pandangan akhidah Islam sama-sama apa lillah berikutnya belum jaminan yang ke Mekah itu adalah ibadah sebagaimana belum jaminan tidak jaminan kalau yang ke Singapura itu hura-hura maka masuk di situ prinsip umum innamal akmalu bin niat ke Mekah sih ngomong terus niatnya apa pamer hura-hura bisa ibadah umpama oleh karena itu tauhid menyatukan bukan cuma menyatukan tentang Tuhan hanya satu tetapi menyatukan sikap yaitu semuanya lillah itulah dia tahu pakai ilmu maka disebut ilmunya tauhid banyak sebutan ilmu untuk tauhid ada ilmu kalam namanya tauhid juga kenapa sebab dalam ilmu itu dalam rangka kita mencapai puncak tauhid kan harus banyak argumentasi maka disebut tauhid tauhid itu dasar agama maka disebut ilmu tauhid usuluddin dasar-dasar agama ada di win fakultas usuluddin diantara prodinya filsafat filsafat sama usuluddin saudara kembar gitu kurang ilmu kalam ilmu tauhid ada lagi tadi ilmu usuluddin banyak sebutannya ya jadi akidah ikatan isinya adalah hanya engkau Tuhan ya Allah itu namanya tauhid yang lain bukan dikemas dalam sebuah ungkapan populer lah ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid ya Allah alam besok ada lagi yang lain lagi tunggu sekitar 2 menit lagi bu usia ada bu usia udah puasa kali pak belum bu belum puasa nanti ya bentar lagi oh penyimak dulu penyimak dulu apa penyimak sekarang bu syarifah mungkin bisa dijelaskan masalah buku pegangan kita enak bukunya yang menjelaskan enak maksudnya apa namanya buku itu betul segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita terkait dengan buku itu memang sejak halaman pertama kedua siapa itu si Tohawi karena orientasi mazhabnya insyaallah akan dijelaskan sambil kita baca nanti tapi yang penting pak jamal kayaknya ramadhan bagaimana terus ya ramadhan jalan terus iya ramadhan jalan emang bukunya di sebiakan ada silahkan pak jamal nanti di share di fotokopi kirim ke saya ibu alamat atau kopi belum jadi buku ibu mau cetak sendiri atau saya kirim cetak sendiri itu mesti nyari penerbit terima jadi terima jadi tinggal kasih alamat ini jilid ini pak jamal oh bagus itu kreatif dari pak jamal foto kapian gitu kita jilid gini nah bagus bagus mana kelihatan kelihatan mana-mana 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 oh di spiral pakai spiral pakai spiral boleh asli lepas lepas kalau aku sih enggak enak biasa itu selera kalau tipis enggak enggak lepas ini kan tipis oh iya kalau tebal itu jangan apa sal kurang di viral waduh ya sering lepas itu kalau yang di sudah diikat dengan akhidah di akad ya sudah pakai akad yang bagus apa jamal yang bagus ya udah nanti saya saya tauhid kan aja jadi iya 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 namanya tidak ada pertanyaan lagi jadi minggu depan kita mulai buku itu ya insyaallah yang mukadimahnya tadi bisa di share juga ustaz nanti Pak Jamal insyaallah ya makasih baik Bapak dan Ibu Jamal ya karena tidak ada lagi yang bertanya maka pengantar akhidah ini sudah dianggap sudah sampai ke depan sekolah dan minggu depan sekolahnya baru masuk ke depan sekolah dan tinggal masuk mudah-mudahan pengantar ini membuka cakrawala kita dan ada manfaatnya untuk kita mari kita dengan membaca kaffarat majlis subhanakallah wabijan jika assyadu allah ilah ilah antas astagfir kawad tuk assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum terima kasih basta ya sama-sama semuanya ya pamit terima kasih terima kasih